Kalian masih ingat dengan video kita bulan kemarin, dimana disana kita memprediksi siapa saja champion baru yang akan dirilis ke Wild Rift sepanjang tahun 2024? Well, dari 9 tebakan yang kita pilih, sekarang satu diantaranya sudah dikonfirmasi kebenarannya. Selamat datang di TLDR. Top Up Wild Core Wild Rift atau Riot Points League of Legends tempatnya ada di Eve Game Shop. Dapatkan harga yang murah dan proses pengerjaan yang cepat, pergi ke website-nya, pilih nominalnya, dan nikmati hasilnya. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui, kalau kemarin malam Riot Games telah merilis video patch preview Wild Rift untuk menyambut patch 5.0. Dalam video tersebut, seperti biasa Riot akan memberi informasi tentang apa saja yang akan datang sepanjang patch tersebut. Tapi bukan itu yang ingin kita bahas kali ini. Hal yang ingin kita bahas sekarang adalah pada bagian akhir videonya, di mana Riot memberikan teaser tentang siapa champion yang akan hadir pada patch selanjutnya. Yang dalam kasus ini adalah patch 5.1. Jika kalian melihatnya secara teliti, pada akhir video kalian menemukan kalau Riot memberikan efek ruination pada video tersebut. Awalnya kita menyangka kalau Viego yang akan datang, karena tema ruination sendiri adalah tema yang dia bawa. Namun beberapa frame kemudian, Riot akhirnya memberikan reveal adanya tombak hijau yang menancap ke tanah. So, itu artinya kita sudah mendapatkan konfirmasi kalau Kalista yang akan datang ke Wild Rift, bukan Viego. Ya, Ruination memang tema yang digunakan oleh Viego, tapi Kalista juga memiliki hubungan berat kepadanya. Dan bahkan dia punya novel sendiri yang judulnya adalah Ruination. Sekarang siapa sih Kalista ini? Well, dia adalah salah satu champion edisi atau archer yang ada di League of Legends. Dia adalah edisi yang bisa dibilang cukup unik gameplaynya dan memiliki tingkat kesulitan di medium. Kenapa? Alasannya ada pada skill pasif dan ultimatenya yang punya mekanik cukup unik dari champion edisi biasanya. Pasifnya mengizinkan kalian untuk melompat setiap kali kalian melakukan auto attack. Namun ada juga pasifnya yang lain di mana Kalista bisa memilih satu champion untuk mendapatkan link dengannya. Dan ketika dia sudah memilih satu champion tersebut, maka nantinya akan ada efek baru yang didapatkan oleh mereka berdua. Setengah dari skillset yang dimiliki oleh Kalista memiliki interaksi dengan kawan yang dia pilih untuk link tadi dari skill pasifnya. Skill 2, skill 3, dan skill ultimate adalah semua skill tersebut. Jadi bagi kalian yang bermain sebagai support ketika ada Kalista, maka bersiaplah karena kalian akan punya efek skill baru. Nah itulah kenapa Kalista menjadi champion yang unik dan tingkat kesulitannya berada di medium. Kalista sendiri adalah champion yang lumayan tua. Rilis pada tahun 2014 kemarin dan dia adalah champion yang berasal dari Shadow Isles. Melihat Hei Karim yang sebelumnya tidak terkena banyak sensor, kita cukup optimis dengan apa yang akan dibawa oleh Riot untuk Kalista di Wild Rift nanti. So, patch 5.1 sendiri kemungkinan besar akan dirilis pada bulan April atau Mei. Jadi kedatangan Kalista juga bisa saja dilakukan pada 2 bulan tersebut. Bagi kalian yang tertarik untuk mencobanya, maka silahkan tunggu dari sekarang. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Sub indo by broth3rmax